Intro Oke bro, saya ucapkan selamat datang di video pertama saya tentang game Digimon Ray DigiTest ya teman-teman Ini merupakan permintaan dari salah satu teman kita disini saya Bentar bro, kita coba yes dulu Disini saya sudah memenuhinya permintaan dari teman kita ini Dia meminta saya untuk bang mainin game Digimon Ray DigiTest dong Dan saya mohon maaf jika baru sekarang baru bisa memenuhinya Oke, untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini Saya ucapkan banyak terima kasih bro Thanks banget atas waktu yang sudah kalian uangkan Dan biar gak kelamaan kita langsung saja mainkan gamenya ya teman-teman Kita masuk dulu ke permainannya Kita pilih new game Oke disini awal-awal permainan seperti ini ada scene-nya bro Scene awal dari game ini Silahkan kalian nikmati ya teman-teman Bang, gak di cut? Gak bro, kalau kalian ngerasa scene ini gak penting Silahkan kalian percepat saja di kolom dari durasi ya teman-teman Kalian geser saja bro Ke waktu yang kalian inginkan Oke Dan disini untuk scene ini Jujur bro Untuk karakter utamanya ini Saya gak terlalu kenal ya teman-teman Saya mengenal itu untuk game Eh kok game sih Untuk film Digimon 1, 2 Sampai dengan Digimon Kart ya teman-teman Keatasnya Jujur saya ngikuti kok bro Tapi gak tau sih Untuk yang ini bener-bener saya gak familiar ya teman-teman Nah, kalau untuk Digimon-nya ini Saya tau bro Ada Adumon, Patamon ini Palmon Ini Digimon 1 ya teman-teman Ada Digimon 2 juga tadi itu Dan ini kan saya mainkannya di Android ya teman-teman Jika nanti ada lagu yang sekiranya masuk ke copyright Saya akan coba ganti saja lagunya bro Saya mohon maaf daripada nanti Di takedown ya teman-teman Videonya gak jadi tampil bro Sayang banget Saya susah-susah ngebikin buat kalian Gak jadi tampil kan Sayang ya teman-teman Kalau gak ada sih Gak ada hambatan Ya tetap saya pakai lagu yang ada di dalam game bro Soalnya game itu kan Macem-macem bro Seperti itu Ini karakter-karakter utamanya Jujur bro Jika kalian ada yang komen Bang kok gak tau Iya bro Saya gak familiar Saya yang tau itu kan Golongannya Taichi Terus golongannya Yang Digimon 2 itu Siapa itu ya Yang pemilik Bimon itu Terus Yang pemilik Guilmon Di kart Digimon kart itu loh bro Terus Yang atasnya itu loh Yang manusia itu Eh Kita coba geser dulu Karena Saya memainkannya di Android Jadi Kalau kelamaan Layarnya Dibiarkan saja Jadi Kekunci sendiri ya teman-teman Kekunci sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Aku Agumon! Okay, siap! Terima kasih telah menonton! 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 apa digimon itu ada yang salah dengan dia ada item-itemnya bro hati-hati poyik oke bro disini ada tutorial untuk pertarungnya ya teman-teman nah untuk sistemnya ini hampir sama dengan yang di digimon 1 bro yang di ps1 itu kita hanya tinggal memberikan komen dan bisa memberikan item segala macem ya teman-teman kita bisa memberikan komen dengan ini ini untuk item dan yang disebelahnya untuk lari bro karena ini tutorial kita tidak bisa lari ajar terus boss go oke disini kita bisa melakukan seperti charge si teman-teman kita coba tekan kotak aduh kebablasan bro cepet amat amat aja gak cepet-cepet oke disini untuk status saya meningkat ya teman-teman dan mendapatkan teknik baru bro match jab gak tau lah apanya nyebutnya gimana kita tekan bullet fiu seram tadi dekat poyik tetapi saya mempelajari keterampilan match jab yang digunakan lawan kita dengan melihat lawan kita menggunakan skill saya bisa belajar menggunakannya juga oh mantep bro ternyata bro kamu dapat mengatur keterampilan di menu djvice baik mari menuju ke file city sebelum yang lain seperti itu muncul oke siap saya yakin senang kamu memiliki sebuah djvice pada awalnya saya tidak tahu dimana kamu berada tetapi yang harus saya lakukan hanyalah mengikuti sinyal dari djvice mu dan itu membawa saya langsung kepadamu ngomong ngobrol kamu ingat bagaimana menggunakan djvice mu poyik kita pilih yang bawah saja bro biar gak kepanjangan saya pikir begitu seperti kamu tidak akan tahu poyik nah jika kamu pernah lupa caranya saya yakin kamu akan ingat ketika kamu menggunakan menu oke sekarang kita akhirnya menuju ke file city ayo pergi oke siap kita pergi ke sebelah sini bro kami kami disini selamat datang di file city saya ingin tahu apakah ada petunjuk disini ayo kita tanyakan pada tetua kota jijimon nah untuk tetuanya saja sama bro kalau yang di jimone satu itu kan tetuanya juga jimone ya teman jimone mungkin tahu mengapa kamu ada di dunia ini pergi ke jalan ini dan itu akan membawamu langsung ke rumah jimone itu memiliki tanda besar di dekat pintu kamu tidak dapat melewatkannya oke bro kita disuruh ke rumahnya jijimon ini anak bocah-bocah ini di tengah jalan ngapain toh ah manusia yang lain oh tidak oh tidak lari ada apa guys guys halo guys oke kenapa kamu kabur dan apa yang mereka maksud dengan manusia lainnya oh ini yang dimaksud mungkin dua teman kita tadi itu bro saya berharap saya bisa bertanya kepada mereka harusnya kita coba berbicara dengan mereka lagi oke bro disini ada dua opsi pilihan jawaban saya akan coba memilih yang atas saja silahkan bro baiklah serahkan padaku oke siap hold on hold on oke titik 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 hah mereka semua kabur ada sesuatu saya pikir kita harus cepat ke gigimon dan bertanya padanya apa yang terjadi jalan ini mengarah langsung ke rumah gigimon oke bro disini kalau gak salah buat nah ini dia ya teman teman untuk BAB bro disini jadi gak bisa seenak jidatnya teman teman disini bro kalau digimon kita lagi pengen BAB kita harus nuruti dia kalau lapar kita kasih makanan kalau pengen tidur kita suruh dia tidur seperti itu agak susah ya teman teman tandanya cukup besar bukan ini rumah gigimon 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 bro disini ada dua opsi pilihan jawaban lagi kita pilih yang bawah saja langsung masuk saja bro gak usah basa-basi lagi ya gigimon harus tahu sesuatu ayo pergi menemunya boy oke siap apa manusia lain telah datang ke dunia ini apa yang terjadi ada dua opsi pilihan jawaban lagi bro disini yang atas manusia lain yang bawah bahkan yang lebih tua tidak tahu atas saja bro itu benar menghitung gadis sebelumnya laki-laki sombong itu oh benar bro disini dia menyebutkan laki-laki sama cewek teman kita tadi itu bro kelihatannya yang ada disini itu ya teman-teman dan sekarang kamu ada dan sekarang kamu ada tiga manusia disini oke sama saya jadi tiga ya teman-teman bagaimanapun saya tidak tahu apakah itu terkait dengan kedatanganmu manusia tapi belakangan ini banyak hal aneh terjadi di dunia ini sejujurnya saya tidak tahu harus berbuat apa tentang mereka ada dua opsi pilihan jawaban bro yang atas adakah yang bisa saya lakukan yang kedua kirim saya kembali ke rumah atas saja bro oh bagi manusia untuk mengatakan hal seperti itu kamu sangat baik sebenarnya dengan semua yang telah terjadi banyak digimon telah meninggalkan kota nah tujuannya sama ya teman-teman dengan yang di PS1 bro disini kita disuruh untuk merekrut kembali digimon-digimon ya teman-teman ke kota bro bisakah kamu meminta mereka untuk kembali misal bangunan di seberang jalan dari sini adalah gudang tapi gabumon yang menjalankannya telah pergi hei poyi bukankah gabumon adalah digimon yang menyerang kita ha kamu bertemu dengan gabumon di plane jangan buang waktu lagi lalu bisakah kamu membujuk gabumon untuk kembali ke kota ada dua opsi pilihan jawaban bro baiklah saya tidak tahu atas saja terima kasih banyak dan siapa tahu sementara kamu mencoba meyakinkan gabumon informasi baru mungkin tiba di kota jadi tolong pergi dan cari gabumon di trail road plane gabumon adalah penjaga gudang dia ulet dan sangat bangga dengan kekuatannya tetapi jika kamu melatih seranganmu di gym kamu seharusnya tidak kesulitan membujuknya oke bro ada email masuk ini disuruh ngebuka bro untuk emailnya kita coba sekitiga dulu kita masuk ke device kita bawah oh ini bro kita bulet kita baca bro kita x saja bulet lagi x saja bang kok tidak dibaca tidak bisa bro saya tidak mahir soalnya kita putar dulu untuk kameranya yang membedakan di sini gambarnya 3D seperti itu bro pertama kita coba ambil dulu untuk makanannya kita ambil makanan gratisan untuk hari ini nanti setelah ambil makanan kita coba training bro untuk akumon saya disuruh men training eh bukan di sebelah sini lupa saya di sebelah sono no kita tadi disuruh untuk melatih daya serang kita ya teman teman ofensif kita bro nanti saya akan coba latih di gym bro kita pergi dulu ke sebelah sini kita ambil dulu untuk makanan gratis hanya bro minta daging oke dapet 5 daging bro lumayan kita balik dulu kita puter kameranya harus diputer dulu bro baru puter ya teman teman gak dikasih sedikit otomatis gitu kek sama bisa diputer sendiri kita masuk dulu ke sebelah sini bro kita latih dulu untuk akumon saya disuruh melatih untuk offensif nya teman teman kita masuk ke sebelah sini ini meningkatkan max hp sama offensif nya cuma satu sini dulu saja bro kita coba lihat dulu kita puter gak enak ya kameranya ya nah ini banyak meningkatkan offensif ya teman teman dan meningkatkan speed satu ya teman teman start training training bro oke offensive dari digimon saya naik 9 speed nya naik 3 oke kita latih lagi bro nantuk minta makan bro nah seperti ini ya teman teman eh salah pe check saya kita masuk ke item kita masuk ke makanan bro yus nih makan nih wih dilempar bro asik lagi bro no oke dia ngasih tanda udah kenyang saya gak usah kasih lagi kita coba latih lagi bro oke bye kita latih terus supaya untuk offensive nya bisa naik ya teman teman mantul lagi bro kita latih terus oke oke bro dia mau BAB kita coba eh puter ampun dah aduh aduh kameranya agak susah kita antarkan bro dia mau BAB kalau seandain BAB di tengah jalan gak bagus bro buat perkembangan buat disimon kita udah sono 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 ditutup ya teman teman habis BAB minta makan wala kita kasih makan bro yus nih nyong lagi nih nyong lagi oke bro kita coba keluar dari menu dan kita coba balik lagi eh bentar bro kita puter dulu biar jauh lebih enak kita balik lagi training lagi bro kita coba training yang di sebelah sini ya teman teman kita naikkan untuk ofensifnya sama max HP juga bro butuh soalnya percuma serangan kita besar kalau darah kita juga gak terlalu gede ya teman teman oke sekali lagi lah nanti kita tingkatkan lagi untuk serangan kita oke naik bro kita coba suruh dia tidur udah tidur sono bisa di save bro kita pilih save oke oke bro disini untuk video pertama saya ini gak panjang panjang dulu ya teman teman saya mohon maaf loh bro bener bener saya mohon maaf karena ya saya masih ngebuat dulu untuk bahannya lagi disini saya jujur untuk game ini bener bener baru bro saya gak pernah memainkan game ini ya teman teman jika ada masukan dari kalian monggo kalian komen di kolom komentar di bawah dan saya juga ngeliat untuk interesting dari kalian itu bagus gak kalau bagus saya akan coba lanjutkan bro di video berikutnya seperti itu oke akhir kata sama seperti biasanya saya mohon maaf ya teman teman jika ada salah kata dari saya terima kasih banyak karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini sampai habis bro jika kalian suka dengan video saya ini silahkan tekan tombol like tetap di channel ini ya teman teman sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan dadah dadah